Aksi sejumlah pemuda di Demak rusak pagar jembatan agar truk takbir bisa melintas berbuntut panjang. Sembilan warga diamankan aparat kepolisian setelah sejumlah pemuda merusak pagar jembatan atau loning di Desa Babat, Kecamatan Kebon Agung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Salah satu dari yang diamankan adalah seorang kepala desa. Aksi perusakan tersebut berbuntut panjang setelah polisi turun tangan. Saat ini Kades juga kita minta keterangan, masih kita dalami terkait dengan pemberian izin terhadap perusakan leoning jembatan tersebut, kata kasatres Krimpol Resdemak, AKP Winardi, melansir dari Kompas.com. Winardi mengatakan aksi perusakan jembatan di Jalan Megonten Mijen itu berawal saat jembatan itu menghalangi jalan truk Battlesound yang hendak digunakan untuk pawai takbir keliling. Sehingga sejumlah orang membongkar dan merusak jembatan agar truk bisa melintas. Loaning rusak 100% karena dirusak semuanya. Dengan tujuan supaya truk itu bisa lewat, tegasnya. Diberitakan sebelumnya, 9 orang telah diamankan dan jalani pemeriksaan. Polisi mengamankan barang bukti berupa 3 truk dan 1 pikap modifikasi pengangkut sound system diamankan. Polisi juga menyita 2 martil yang digunakan untuk merusak. Nanti kita akan kenakan pasal 170 perusakan jalan yang secara bersama-sama. Saat ini masih kita lakukan pendalaman dan kita lakukan pemeriksaan, terangnya. Terima kasih telah menonton!